terima kasih teman-teman selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tahun baru Imlek kongsi facai semoga kebahagiaan dan kemakmuran menyertai kita semua di tahun yang baru ini ini adalah terbincang mata yang pertama untuk tahun 2023 dan kebetulan kemarin kita berhasil menerbitkan edisi tentang underwater dan malam ini kita akan berbicara dengan para narasumbernya untuk mengulas atau mengulik lebih dalam tentang pengalaman dari teman-teman pelaku fotografi underwater ya dan mudah-mudahan nanti kegiatannya menjadi manfaat dan teman-teman yang pengen banget untuk belajar menyelam dan memotret di dalam air mudah-mudahan terinspirasi dengan kegiatan malam ini tidak berlama-lama saya langsung ke silakan ke moderator kita yang cantik Aduhe Mbak Marisa Tunjung Sari atau Mbak Sasa Monggo Kak selamat malam teman-teman apakah suara terdengar jelas selamat malam saya menyapa dulu semua teman-teman yang hadir di sini tadi sempat dengar juga Bude ternyata baru pulang diving ya ampun Bude insangku udah kering nih Bude bestawan nggak nyelam jadi mudah-mudahan tahun 2023 ini aku bisa kembali membasahi insang ya ya kita mulai dengan bincang-bincang bincang-bincang tentang mata edisi underwater disini sudah hadir ada Kak Ineng Kak Ineng kemudian ada juga Mas Purwanto Nubloho Mas Purwanto ada ya kemudian ada juga nanti satu lagi ini Mas Rahman Tirta ya ya Mas Rahman Tirta kemudian oh oh panggilannya mana ya Pak Cecep kalau Cecep kalau Cecep harus ikan ya oke ada juga di ruangan beberapa dari tim produksi Bapang ada Bang Acik ada Mas Farid dan sebagainya oke tadi kita mulai perbincangan ini aku nih minta bantuan Pak Pemret Bang Arbain untuk menimpal-nimpal beberapa pertanyaan untuk memperkaya bincang kita kali ini tapi sebelum aku mulai mungkin ada yang mau disampaikan dulu Bang Arbain Oke selamat malam semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lho suaraku kok iya 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 lho kok suaranya mantul dua kali halo halo oke sekali lagi selamat malam semua jadi seperti untuk kesekian kalinya majalah mata bikin bincang-bincang tentang edisi yang baru diterbitkan kembali ke niat pendirian majalah mata adalah bahwa kami ingin merefresh dan merangkum menceritakan kembali segala hal tentang fotografi betul semua ada di internet orang bilang tetapi di internet tidak tersusun seperti yang kita mau dan majalah mata berusaha merefresh menyusun dan menghimpun beberapa yang konon ada di internet menjadi suatu yang baru termasuk seperti foto underwater ini bukan hal baru tetapi kami berusaha mengemasnya sehingga bisa membuat orang-orang yang pernah cinta sama selam fotografi selam semuanya meninggalkannya bisa cinta kembali tidak kira-kira seperti itu disini kami menghadirkan peselam profesional sangat profesional di Neng lalu seorang pekerja perusahaan minyak yang sekarang tiba-tiba jadi penyelam yang sangat tinggi frekuensinya lalu mas cecep raman tirta yang bereksperimen dengan cahaya UV untuk fotografi underwater jadi ini eksperimen yang sederhana anda perhatikan bahwa ala senternya pun seperti anda baca di mata bisa didapatkan dengan mudah di topet dan kameranya pun bukan kamera yang harganya sampai kita bisa menahan aplas tapi ternyata kata mas kur tadi kamera ini favorit di kalangan penyelam ya karena sederhana saya sempat mau membelinya Sasa Marisa pernah mau minjemi juga tapi saya enggak sempat memilikinya lagi tapi saya punya versi actionnya TG versi actionnya dan itu cukup memuaskan juga bagi saya oke intinya adalah kita akan bincang-bincang termasuk nanti saya akan menceritakan bagaimana majalahan harian kompas dulu waktu saya redaktur bagaimana kompas memulai lagi fotografi underwater karena bagaimana juga jurnalistik juga akan terjadi di bawah air anda bisa baca di masalahnya saya kembalikan kepada moderator untuk kita mulai diskusi malam ini intinya dihadirin pun ada Bu Hermandari yang belajar selam pada umur 65 tahun saya belajar umur selam umur 53 aja dah berasa hebat sekali dengar Bu Hermandari belajar selam umur 65 dan barusan menyelam pada umur 79 plus plus saya jadi minder dan merasa bahwa fotografi selam dan menyelam dan fotografi underwater adalah suatu yang sangat-sangat dunia sangat-sangat menarik dan selalu bisa kita refresh untuk menemukan keceritaan kita lagi saya kembalikan kepada Mbak moderator oke terima kasih jadi kita mulai kita mulai aja bincang-bincang santenya Kak Andi boleh gak ditayangkan majalah matanya supaya nanti perbincangannya teman-teman juga bisa melihat apa sih yang sedang kita terbincangkan juga latar belakang dari beberapa pembicara kita memilih oke jadi teman-teman yang mungkin teman-teman yang mungkin belum teman-teman yang belum pernah melihat majalah mata atau belum pernah membaca majalah mata majalah mata ada di websitenya fotografer indonesia fotografer indonesia dan disini ada majalah jadi teman-teman bisa klik aja langsung cuman untuk saat ini edisi yang dari edisi ke 13 sampai ke yang 20 masih kita batasi karena kita lagi mendevelop sebuah aplikasi yang nantinya akan untuk memudahkan teman-teman membaca di gadgetnya masing-masing atau di peranti komputer atau laptopnya jadi kita lagi membangun ini tapi untuk yang edisi sebelumnya yang edisi satu ini bisa langsung di klik dan ini bisa langsung cuman untuk edisi yang terbaru ini memang kita ada sedikit ases terbatas disini memang kita ada versi yang berbayar berbayar pun gak malah sebetulnya ini cuma 2.500 ya ini salah satu bentuk dukungan untuk kegiatan kami nantinya kalau teman-teman ingin membaca majalah mata secara komplek ya jadi kalau ini kita dibaca cuman dalam 12 halaman kalau cuman untuk versi ini nanti kita sebenarnya versi yang di-admin itu yang bisa langsung full akses terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke nah mari kita selesai terima kasih oke ini mudah-mudahan suaranya udah gak feedback lagi ya oke kita mulai saja ini kita mulai dari kalau dilihat dari halaman per halaman ini yang jadi pembicaraan jadi teman berbicara kali ini akan dimulai dari Mas Purwanto ya Mas Purwanto kalau aku lihat dari tayangan-tayangan dan beberapa bantuan foto untuk artikel yang aku tulis di dunakan ketertarikan Mas Purwanto ini kepada seascape lebih kepada seascape kepada pemandangan di bawah laut sebenarnya untuk orang awan gitu itu kemarin juga sempat ada koreksi juga dari Mas Purwanto waktu ada artikel gunakan disitu karena aku hanya menulis ya jadi aku belum lihat ini artikelnya kemudian Mas Purwanto bilang itu ada satu foto yang gak match dengan lokasi penulisan gitu kan tapi yang ingin dibicarakan disini adalah bagaimana cara kita membedakan sebuah penanda seascape gitu ya antara satu lokasi dengan lokasi yang lain bisa dibagi ya terima kasih Mbak Sasa jadi ya menarik ini pertanyaannya betul sekali jadi saya sangat interesnya itu di underwater photography itu untuk seascape seperti yang Mbak Sasa tadi ungkapkan walaupun juga saya juga menyenangi makro tapi bukan menjadi genre utama saya yang saya minati walaupun saya juga sangat menjaga itu cuma seascape ini yang sangat menarik karena mungkin diawali dengan saya berangkat dari pecinta foto landscape ya di atas air senang memotret landscape sehingga hal tersebut terbawa dengan mengabadikan bawah laut yang pemilihan objeknya berupa bentang alam laut ya yang kita sebut sebagai seascape atau reefscape ya nah kalau sejauh pengalaman yang sudah saya lakukan di beberapa lokasi penyelaman memang tiap-tiap tempat itu memiliki karakteristik dan bentang alam yang bisa dikatakan punya ciri khas tersendiri ya kita kalau ke Bunaken ciri khas bentang alam lokasi penyelamannya bagaimana kemudian kalau kita ke pulau saja jauh misalnya kalau di Jakarta di pulau seribu bagaimana kemudian di Bali bagaimana nah itu lambat laun dengan makin kita seringnya melakukan penyelaman kita makin bisa memahami oh di sini bentuk bentang alamnya yang akan kita salami itu seperti apa sih kemudian kemudian ekspektasi kita untuk bisa menemui biota laut itu yang seperti apa sih kemudian juga hingga pada oh kalau di daerah ini airnya lebih dingin oh kalau di daerah ini airnya lebih jernih seperti itu jadi dengan makin banyaknya pengalaman kita untuk menyelam kita makin mengetahui karakteristik tempat terutama kalau saya saya mengabadikan seascape itu jadi oh saya sudah pernah kesini ekspektasi saya saya harus menggunakan lensa yang bagaimana kemudian bentuk koral yang kira-kira saya bisa temui bagaimana untuk harapannya bisa menjadi objek foto yang saya ingin hasilkan kira-kira seperti itu Mbak Sasa lalu kalau dari untuk misalkan kayak foto ini ya Mas 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 Pur ini misalkan kan kalau beberapa jenis spesies koral itu di Indonesia beberapa ada yang memiliki kemiripan ya kalau kalau dilihat gitu bagaimana caranya ketika misalkan Mas Pur itu ditugaskan atau mengikuti sebuah romba gitu ya kemudian kategorinya dari seascape kemudian coba menggambarkan gunaken gitu atau coba menggambarkan dengan togean gitu ya jadi bagaimana caranya jadi ketika itu foto misalkan kalau kalau dari landscape misalkan foto bromo kita sudah tahu ya spesifiknya bromo ya Oh ini pohon ini itu ini bagaimana di bawah lautnya itu penandainya apa gitu misalkan jenis sekarang apa kan atau jenis ada warna yang maaf tapi apakah gitu bagus jadi menarik sekali ini saya sudah beberapa kali mengikuti lomba foto baik secara online maupun yang offline ya dan sejauh pengalaman yang dilakukan dan saya yakin juga teman-teman melakukan ini adalah menggali literasi dulu terhadap lokasi penyelaman yang akan dijadikan tempat untuk dilakukan pemotretan terlepas itu untuk lomba atau tidak ya tapi kita cari tahu dulu di situ apa sih highlightnya gitu ya misalnya kalau berkaitan dengan bentang alam jenis koral apa sih yang highlightnya di tempat penyelaman tersebut sebagai contoh misalnya kalau di gunaken mungkin terkenal dengan sifan yang besar-besar gitu ya kemudian bila di Teluk Tomini di Gorontalo dan sekitarnya ada ciri khas koral yang hanya bisa ditemui di daerah tersebut yaitu Salvador Dali Sponge nah itu yang kita gali untuk menjadi materi kita yang harapannya kita bisa gunakan ini sebagai objek utama gitu ya ataupun mungkin sebagai objek pemanis malah jadi artinya kita sebenarnya memotret suatu objek yang lainnya tapi dengan dengan apa namanya tambahan informasi bahwa di belakangnya ada koral yang menjadi highlightnya tempat tersebut sehingga bila orang lain atau mungkin diver lain melihat oh ini pasti fotonya dari daerah ini karena memang spesifik foto tersebut ada objek yang memang hanya bisa ditemui di lokasi penyelaman tersebut biasanya yang saya lakukan seperti itu jadi menggali apa saja objek-objek yang sekiranya bisa saya temukan kemudian saya atur strategi untuk kemudian bisa diabadikan bisa sebagai objek utama ataupun sebagai objek pendukung gitu dan biasanya bila bentuknya itu koral saya lebih senang menyertakan diver untuk sebagai skala pembanding sehingga bisa memperlihatkan koral ini gedenya seberapa sih gitu ya koral ini berada di kedalaman berapa atau koral ini bila diperbandingkan warnanya seperti apa nah itu yang biasanya saya lakukan Mbak Sasa kira-kira demikian jadi kangen ya lemnya Mas kalau untuk pertanyaan berikutnya itu sebenarnya untuk dalam penyertaan ikan ini ya penyertaan ikan-ikan yang ukurannya karena alamannya udah di-schooling kira-kira untuk motret seascape waktu di Indonesia ya walaupun aku tahu nih aku berbicara tentang cuaca kita yang lebih sedang tidak menentu ya tapi mungkin ada semacam patokan bulan apa kira-kira untuk mengkaran kalau untuk seascape kan tentu harus setidaknya tidak harus ya setidaknya akhirnya kejernihannya juga bisa di bisa di bisa di bisa di bisa di bisa di ya kejernihannya lalu dengan foreground school ini kira-kira waktu kapan nih yang tepat mas untuk mengambil damai ya jadi kalau dari sejauh pengalaman yang saya lakukan untuk pemotretan seascape itu saya bener sekali jadi memang di tiap-tiap tempat kan memang ada season-nya ya walaupun mungkin bisa dikatakan Indonesia ini all year round itu bisa dilakukan diving walaupun memang pada saat cuaca jelek yang tentunya ada baiknya kita tidak melakukan penyelaman tapi saat melakukan pemotretan itu saya lebih cenderung untuk memilih golden time-nya pemotretan bawah air yang mungkin kalau di fotografi di atas air kan golden time itu kan dari sunrise hingga menjelang siang kemudian dari menjelang sore hingga terbenam ya tapi kan kebalikannya tuh kalau di bawah air itu justru kalau bisa kita mendapatkan cahaya setrik mungkin dari atas gitu ya untuk harapannya bisa menerangi sejauh mungkin cahaya itu hingga ke kedalaman dimana kita melakukan pemotretan tentunya juga dengan ditunjang dengan lighting flash yang kita gunakan dan juga memperhatikan posisi kita memotret sehingga kita bisa secara komposisi jadi ingin menempatkan matahari itu sebagai penunjang pencahayaan misalnya dari belakang atau justru malah menjadi bagian untuk yang berada dalam komposisi kadang bila kita menempatkan matahari dalam komposisi hasilnya juga akan sangat menarik di selain pihak bila kita memanfaatkan cahaya matahari dari belakang itu akan lebih dapat menerangi seascape yang ingin kita potret jadi membantu mendukung tingkat pencahayaan yang kita berikan secara artifisial dalam hal ini menggunakan flash itu yang biasanya saya aplikasikan Mbak nah tinggal kita melihat kalau seascape ini kita intensionnya untuk menangkap schooling fees kita urusannya adalah menempatkan diri kita untuk mendapatkan komposisi yang terbaik kalau kita bisa lihat di foto yang tampil di layar ini jadi ini benar-benar kondisi sebenarnya tidak bukan tidak ideal tapi karena memang situasi lokasi penyelam di situ dalam hal ini di Maratua yang ini lokasi penyelamannya namanya Big Fish Country itu memang relatif selalu berarus tapi bukan berarti tidak bisa diselami ya justru malah dengan kondisi agak berarus ini membuat ikan itu jadi makin semakin banyak dan berkumpul dan membentuk formasi yang menarik dan saya tinggal memposisikan diri untuk dapat mengkomposkan objek schooling fees ini plus seperti tadi yang saya katakan saya lebih senang bila ada diver kebetulan badi saya disini dia berusaha juga ingin memposisikan dia di di tengah-tengah kawanan barakuda ya ini jadi ikan barakuda ya schooling fees barakuda jadi ini di Maratua ini kalau menurut saya merupakan tempat dimana schooling barakudanya yang paling banyak kalau menurut saya ya di tempat lain sih banyak ya bisa ditemukan di Raja Ampat di Bolsel di tempat lain juga ada tapi sejauh yang saya alami agregasi barakuda ini yang paling banyak ini ada di Maratua makanya ini menjadi highlightnya ya di Maratua dan bentuk formasi yang mereka bentuk saat tidak ada arus itu indah banget kadang berbentuk tornado kadang berbentuk lingkaran donat kadang macem-macem dan itu menarik untuk diabadikan nah kalau untuk kondisi di foto ini kondisinya sedang berarus semua ikan barakuda ini sedang mengarah ke arah arus jadi melawan arah arus jadi memang karakteristiknya ikan bila ada arus semua akan mulai memposisikan diri ke untuk melawan arah arus karena dari arus itulah nutrisi datang sehingga mereka tinggal memakan nutrisi yang yang hadir di dari depan mereka makanya bentuknya itu seakan-akan lurus ke depan karena arusnya itu berada dari depan menuju ke 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 saya ke arah fotografer bisa dilihat dari belumbung udaranya yang apa namanya tertarik ke belakang ya karena memang cukup berarus dan untuk keamanannya kita juga memerlukan pengamanan kita bisa mencari karang keras gitu ya batu ya kita bisa memegang batu tersebut untuk kemudian juga bisa memotret dengan nyaman ya karena terus terang memang susah sekali kalau kita memotret dengan kondisi kita harus kicking melawan arus ya jadi dengan berpagangan dengan batu di dasar laut akan memudahkan kita untuk melakukan pemotretan kira-kira seperti itu Mbak Sasa kalau untuk ini ada mas tapi kan mungkin juga teman-teman juga mungkin pasti ada yang bertanya-tanya gitu untuk sikit itu selebar-lebarnya lensa itu lensa berpemilih Mas yang digunakan ini sangat apa ya ini sangat apa ya berpari gimana Mbak atau ada yang lain tadi oh baik saya oke saya ulangi ya jadi saya ulangi tadi pertanyaan aku adalah kalau nggak salah tangkap silahkan silahkan dengan kalau nggak salah tangkap yang digunakan objek berupa siskip atau reskip gitu ya kalau kalau saya pribadi menyenangi menggunakan lensa fisheye jadi fisheye ini oke lah kalau kita gunakan di atas air itu distorsinya untuk benda-benda yang kita sudah melekat di kepala di otak kita bentuk bendanya bagaimana kalau kita foto secara fisheye menggunakan fisheye pasti akan terasa kok ini nggak seperti seharusnya justru malah apa ada hal yang aneh jadi justru malah bahkan mungkin di beberapa kompetisi penggunaan lensa fisheye pada apa di atas air itu justru malah tidak 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 akan diterima gitu ya karena tidak memberikan view yang sebenarnya nah berbeda dengan penggunaannya di bawah air pertama penggunaan kamera di bawah air itu akan menyempitkan field of view sehingga lensa fisheye yang tadinya kita gunakan bisa berkisar antara 8mm hingga 10 ataupun 10.5mm ya untuk ukuran APS-C format mungkin kalau di level full frame di 15 ya nah itu dengan objek coral penggunaan lensa fisheye itu sama sekali ini tidak terlalu memberikan kesan yang aneh gitu ya terhadap objek tersebut tapi di sisi lain akan memberikan keleluasaan kita untuk merekam selebar-lebarnya objek yang ingin kita potret pertama kenapa karena kita berada di dalam air untuk mendapatkan kontras dan ketajaman serta untuk memastikan lighting kita sampai di objek objek kita harus berada pada kondisi yang cukup dekat dengan objek jadi bisa dibayangkan kalau kita posisi dekat hanya menggunakan lensa yang tidak terlalu lebar tentunya kita tidak akan mendapatkan seluruh bagian dari objek yang kita inginkan dengan demikian penggunaan lensa fisheye ini memberikan keuntungan bagi kita untuk dapat mendapatkan field of view yang selebar mungkin dengan jarak yang sedekat mungkin sehingga kita bisa mendapatkan kontras gambar yang baik pencahayaan yang baik pula dengan lingkup objek yang kita bisa potret dengan sesuai yang kita harapkan kira-kira demikian sehingga itulah yang membuat saya lebih memilih untuk menggunakan lensa fisheye untuk wide angle demikian Mbak Shasta ya terima kasih mungkin ada foto dari yang ada di majalah yang ingin mas yang bagi saya menarik itu mungkin foto yang di halaman ini ya jadi di halaman yang berkenan dengan cleaning station ya jadi ini mungkin terkesan foto biasa ya hanya hanya serangkai apa salah satu sudut di apa di terumbu karang yang ada di dive spot karang bayang di misol tapi yang menarik bagi saya itu momen dimana ada bentuk simbiosis mutualisme yang terjadi disitu dimana disitu si pari mantah yang terletak paling atas itu ya dengan anggunnya bertengger gitu ya berdiam dan kemudian membiarkan ikan-ikan kecil menuju ke dirinya untuk apa ya menggigiti atau memakanin parasit ataupun kulit-kulit mati yang ada pada dirinya yang kemudian berbalik kembali kemudian dengan gerakannya yang lamban pula juga disambut lagi oleh ikan-ikan kecil lagi itu untuk membersihkan kembali itu bagi saya view yang yang sangat senang untuk saya abadikan gitu karena momen ini saya bisa melihat bentukan hubungan antar spesies gitu ya dan yang kita kira oh ini ikan-ikan ini apa gak dimangsa itu tapi ternyata hubungan tersebut bisa difahami antar kedua belah pihak sehingga si ikan itu tidak dimangsa oleh yang besar gitu ya karena ya di bawah laut itu ya hukum rimba kan ini ya saling memakan gitu ya tapi karena ada hubungan simbiosis ini ikan-ikan yang memang berfungsi untuk membersihkan gak hanya ikan ya udang juga ada itu aman karena mereka memang dibiarkan oleh ikan yang besar untuk membersihkan dirinya dan yang menarik di foto ini saya juga melihat wah ternyata ada yang ngantri juga nih hiu yang mengantri untuk juga dibersihkan jadi di belakangnya juga ada hiu walaupun gak terlalu terlihat tapi saya saat menyaksikan itu wah ternyata tidak hanya ikan pari mantel saja yang ngantri untuk di apa ya di cleaning kan ya dibersihkan ternyata ikan-ikan besar yang lain juga ngantri untuk mendapatkan fasilitas yang sama ini yang kesan yang saya apa tangkap di dalam melalui foto ini dan ini saya rekam itu yang yang menarik perhatian saya Mbak sehingga saya spesifik menyenangi foto ini dan sering saya gunakan untuk sebagai bahan edukasi gitu ya pada teman-teman ya di komunitas foto untuk menunjukkan bentukan kehidupan di bawah air itu bagaimana sih gitu pada tingkat tinggal bagaimana yang yang bisa saya gambarkan ya saya sering menggunakan foto ini begitu Mbak Sasa ya ini mas aku pertanyaan terakhir sebelum aku pindah kebicaraan yang lain nanti kita balik lagi ke mas pun soal aku udah gak feedback? enggak enggak halo ya sudah enggak oke untuk pertanyaan yang terakhir untuk pertanyaan yang terakhir ini adalah itu yang pertanyaan soal warna ya kalau kita tahu di bawah air itu jelas harus ada penguasaan teknik ya dalam memberi kecahayaan ya dari situ karena kita juga harus ada dalam foto itu harus harus jelas gitu ya warna yang bisa digambarkan dengan warna aslinya misalkan tadi ikan-ikan gitu warna koral sendiri atau apa bagaimana caranya Masurin jaga warna-warna itu contoh yang itu apa namanya ini kuda laut yang sebelah kiri atas di atas pokoknya Masurin itu bagaimana Masurin jaga agar warna-warna ini kan tadi jadi ngomong makro ya tapi artinya secara umum disisip sendiri bagaimana agar Masurin bisa menjaga warna-warna itu tetap akurat gitu ya Mbak Sasa jadi yang saya lakukan adalah saya pasti selalu menggunakan lensa eh lens maaf senter senter bawah air selalu saya gunakan setiap kali saya ingin melakukan pemotretan tuh kalau misalnya sebelumnya nggak hidup saya hidupkan dulu jadi saya punya sense oke disekitar ini warnanya bagaimana sih yang kemudian bisa saya memorize bahwa situasi warna di sekitar ini seperti ini yang kemudian eh saya lakukan pemotretan dalam pemotretan saya tidak dalam workflow memotret itu saya tidak eh terlalu memikirkan eh white balance yang spesifik ya dalam artian setiap kali memotret di tempat saya harus mengajak white balance itu nggak tetapi cukup dengan mengubahnya mengubah setting kamera itu ke white balance under water selesai karena apa karena ya berdasarkan kedalaman ataupun lokasi arah cahaya itu white balance itu akan cepat situasinya akan cepat berubah sehingga saya menggunakan workflow setting up warna itu saya lakukan saat melakukan proses import dari raw jadi saya selalu menggunakan raw ya eh dalam memotret dan dari situlah saya menggunakan referensi dari eh apa yang saya ingat dengan menggunakan senter eh apa senter bawah laut seperti kalau saya tunjukkan ini apa senter bawah laut yang sangat terang eh kita bisa melihat warna asli dari objek tersebut oke warnanya seperti ini biasanya ini saya saya pasang di bodi kamera ya sehingga setiap kali mengarahkan eh ke objek yang ingin saya potret itu saya sudah langsung tahu oke warnanya seperti ini jadi saya memorize kemudian saya gunakan sebagai reventsi untuk mengatur white balance kemudian mengatur color adjustment nya ya eh baik saturasi maupun dari vibrance nya eh agar sejauh mungkin bisa menyamai dengan eh warna asli dari objek tersebut memang eh karena karakteritik air ini sangat ya jahat ya dalam tanda petik eh cahaya itu sangat mudah terurai hanya dengan jarak yang tidak jauh sehingga eh objek-objek yang berada di sekitarnya yang posisinya lebih jauh warnanya ya 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 tidak seperti semestinya eh yang se yang harapannya juga bisa terekam tapi setidaknya eh eh point of interest saya sejauh mungkin bisa saya matchkan dengan warna yang saya bisa lihat berdasarkan referensi yang saya gunakan di awal yaitu menggunakan video light atau center bawah air kira-kira begitu Mbak yang saya lakukan terima kasih Mas Pur itu dia Salvador Dali tadi dibijakkan oleh Mas Pur di sebelah kiri salah satu ciri khas ya penanda ya Mas Pur sebuah lokasi penyelaman ya Mas Pur ya mungkin kalau aku pakai ini headset jadi ada delay di sini tapi kalau nggak pakai headset jadi terima kasih Mas Pur untuk apa untuk pembahasan awal ini berk ingin nyolek Kak Ineng nah ini sebetulnya foto yang Kak Ineng itu yang jadi pembuka di dalam mata halo halo aku belum pernah nih nyolek sama Kak Ineng halo dong kapan dong kapan aku diajak selalu selisih penjalan selalu terjepak dalam selisih penjalan penjalan dan pakai adu biasanya tapi di dalam air pembukaannya nih keren banget nih Kak Ineng ini dimana ya ini di Sangihe kayaknya tadi ada yang masuk pakai nama Sangihe Steven ini di Sangihe Stanley ini Sangihe menariknya lokasi ini gak jauh dari kotanya jadi cuma berapa ya paling 40 meter dari pelabuhan kalau saya gak salah nanti Stanley boleh koreksi kalau saya salah cuma sulitnya waktu itu memang visibilitas di lokasi ini termasuk cukup jelek jadi untuk membuat foto seperti ini tantangan cukup besar apalagi saya pengen lihat dari pengen menampilkan keseluruhan dari jauh dan perbandingan ukuran si tapal si perahunya sendiri tapi ya oke lah saya rasa saya cukup puas sih Sangihe gitu aku tuh aku ada 2-3 kali ya untuk korek kayak begini kenapa kalau masuk korek itu kayak kelihat kayak kelihat itu rumah itu padahal sebenarnya sama aja kapal-kapal juga kadang malah kapal yang apa namanya hanya karena dia bocor rasa itu kayak beda kalau melihat kapal di bawah kalau 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 cerita menyeramkan saya dapatkan beberapa kali justru bukan di kapal karam di tempat-tempat menyeram biasa jadi sedangkan buat saya motret wreck wreck itu adalah bukan cuma kapal any wreck ya bisa mobil bisa bus bisa pesawat itu buat saya selalu menarik karena dibalik semua gambar yang ada ada cerita-cerita yang menarik sekali itu yang membuat saya sangat tertarik motret-motret wreck cuma perlu diingat sebetulnya aturannya kalau kita di wreck terutama kita masuk ke dalam penetrasi yang ada overheadnya itu sebetulnya sudah harus ada sertifikasi tersendiri anyway kita tidak akan bicara sama tapi Indonesia termasuk salah satu lokasi negara yang kaya sekali dengan wreck yang bisa difoto karena sisa-sisa perang dunia kita cukup banyak beberapa lokasi cukup dalam yang berbahaya challenge dari wreck ini kadang-kadang tidak banyak atau tidak banyak orang berwarna yang tumbuh di sana yang hidup di sana jadi saya sih lebih mencari bentuknya atau perbandingan dengan divers itu kalau kita ngomong soal wreck perbandingan dengan divers itu sorry tidak tidak terakhir terakhir itu sebenarnya ini ini saya suaranya big break jadi terdengar 22 kali tidak terdengar ada suara om mbak oh ngasih tahu ya oke 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 tapi terdengar kok aku bisa mendengar suara masasa dengan cukup oke udah kalau yang ini udah gak feedback ya oke kalau yang ini gak putus kalau yang ini gak apa gak gak putus ada putus-putus dikit tapi masih jelas aku coba pakai yang aku coba pakai yang ini tapi mungkin yang aku akan mematikan setiap kali aku baru saya bertanya yang paling jelas kalau yang satu lagi delay sorry ya sorry jadi pertanyaan aku itu sebenarnya aku yang mengharap kepada etika tapi sebentar kak kamu harus kalau aku ngomong itu yang diintifek itu sih sebenarnya oke jadi sebenarnya yang ingin aku aku ingin bertanya banget soal etika karena sebenarnya aku justru membaca tentang beberapa tulisanmu tentang etika yang sebenarnya saat aku perhatikan banget tulisanmu sebagai karena menurut aku menjelang itu kan kita masuk ke dunia lain dimana kita harus benar-benar memperhatikan safety dan tidak hanya safety tapi kita juga harus memperhatikan etika terutama di kehidupan yang di bawah yang harus dikejarah sekali tapi sebelum ke situ sebenarnya aku mengenal Kak Pineng ini dari dibah-dibah dengan Kemal Kemal selalu memuji Kak Pineng bilang bahwa menurut dia fotografer makro terbaik Indonesia adalah Kak Pineng dia ngomong kayak gitu dia bilang karena dia suka menemukan hewan-hewan aneh gitu loh saat dia berarti itu gak cuma sekedar motret makro gitu tapi dia suka mencari gitu loh spesies-spesies aneh seperti yang ada di pulauan dan segala sebenarnya mencari spesies kecil itu gimana sih di bawah laut tapi Neng apa harus oke udah di minut ya aku ngomong ya oke mungkin Kemal Mas Kemal ngomongnya itu sebelum zaman kemerdekaan kali ya jadi udah lama sekali karena sekarang ini teman-teman fotografer Indonesia tuh udah keren-keren udah jago-jago kenapa terutama waktu masuk ke digital era digital kamera digital itu luar biasa perkembangannya dan banyak sekali yang bagus-bagus jujur aja kalau kita mau ngomong soal fotografi makro di Indonesia fotografi makro seluruh yang paling jago adalah guide-nya bukan fotografernya fotografer bisa punya ide fotografer punya skill-nya tapi untuk menemukan itu kita banyak sekali dibantu si dive guide-nya ini aku buka-bukaan aja banyak juga fotografer misalnya bahkan sampai kameranya pun dipegangin dan disetelin oleh dive guide dive guide Indonesia tuh jago-jago dipegangin tinggal kitanya cepret gitu ya itu bisa bisa aja terjadi buat kalau aku sendiri dari dulu orang suka tanyakan lu terus lebih suka makro atau wide angle sih saya sih gak bisa menjawab itu karena buat saya motret itu lebih menyelamnya itu lebih utama motret itu bonusnya jadi saya menyelam lalu saya motret bukan saya motret lalu saya pergi menyelam sehingga saya gak bisa bilang oh saya lebih seneng makro saya lebih seneng memakai wide angle karena masing-masing punya punya apa keunikan tersendiri ke kantangan tersendiri jadi untuk fotografi makro khususnya sekarang teman-teman sudah banyak sekali yang dengan teknik macam-macam dulu waktu itu belum ada snood jadi sekarang lagi ngetrend saya pernah nyobain pakai fiber optik yang cukup besar motret walaupun jadinya gitu-gitu aja tapi teknologi sekarang sudah sangat berkembang dan sangat mudah itu membuat banyak sekali fotografer Indonesia yang keren-keren dan lu bagaimana membuat fotografi makro yang bagus jujur aja banyak sekali dibantu oleh para jadi carilah dapat menyambung sama topik awal atau pertanyaan awal dari masasa tadi soal etika ini juga salah satu sebetulnya motret makro itu jauh lebih banyak potensi dalam tanda kutip ya pelanggaran etika baik oleh divernya maupun kadang oleh si divernya sendiri nah kalau kita ngomong soal etika ini memang susah karena mungkin ini yang paling jago sebetulnya kalau saya lihat dari deretan peserta di sini yang paling bisa menjelaskan ini sebetulnya om Arbain saya cuma bisa coba jelasin dari pengalaman saya yang sepotong ini karena apa manipulasi kondisi makro itu besar sekali potensinya dulu seorang fotografer perkenal dunia pernah bikin foto untuk netgeo dengan memindahkan binatang makro ke aduh apa namanya apa box ya itulah pokoknya dibikin ada box lalu difoto disitu dipindahkan itu masuk netgeo lalu ada orang berpendapat bahwa itu melanggar etika itu memegang ada orang bilang gak apa-apa dia fotografer nomor satu saya gak bilang benar atau salah saya lebih selalu kalau saya selalu lihat mungkin sering lihat di postingan saya saya selalu ngomongnya kembali ke kita deh kita ngapain bikin foto itu tujuannya apa terus apakah itu kita lakukan semata-mata karena ego kita atau pengen dapat pujian atau memang ingin menunjukkan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain juga jadi sama sekali gak ada hitam dan putih namanya etika untuk urusan ini untuk kasus makro ini misalnya memindahkan objek memanipulasi kondisi itu tidak ada hitam dan putih namun ada beberapa pemula mungkin yang kurang belajarnya saya masih pakai kata yang cukup halus kalau dia kurang belajar dia memanipulasinya tanpa mengetahui misalnya ada binatang A ini gak mungkin adanya disitu nah itu mereka lakukan lalu dibilang benar atau salah ya enggak cuma memalukan aja itu kalau soal makro kalau soal foto white angle itu ceritanya beda lagi mungkin gitu itu jawaban aku nah itu yang tadi menarik tuh ya apa namanya manipulasi tentang karena kekurangnya pengetahuan karena misalnya untuk foto ya tanya-tanya dipertai oleh pengetahuan tentang spesies terus aku jadi ingat tentang kasus cover sebuah majalah ini aku pengen pengen pertanyaan sama kaki-nya yang dihubung orangnya dari sini karena aku ingat banget nih kasus ini gitu kan udah cukup lama tapi gak lama-lama banget era itu sudah ada karena era ini sebenarnya melendaknya itu di instagram aku ingat ini reposan teman-teman ya tentang sebuah cover majalah penerbangan yang pasti bukan waktu itu bukan majalah aku ya itu dia itu sedang memeluk Q whale shark ya tentang whale shark kemudian dia diperdebatan panjang antara para penyelam gitu ya antara bilang ada sesuatu yang justifikasi menyatakan bahwa ini karena dia sudah sering nyelam di situ ikannya nempel gitu kan kemudian ada beberapa gitu ya tapi kalau dari pendapatku pribadi ya seharusnya foto seperti ini walaupun kondisinya apapun ini kan peranah publik ya mungkin nanti bisa aku ingin dari Kapineng ingin mendapatkan point of view dari professional driver dari penyelam dari fotografer gitu kemudian nanti bisa aku pindahkan lagi pertanyaannya kembang-mbang lain nanti aku juga akan binta pendapat juga dari Mas Pur dan Mas Rahman juga gitu ya untuk ini Kak Pineng dulu mulai tentang foto ini karena aku ingat nih ini Kak Pineng ingat banget nih pada saat kasus ya Pak Sasa aku ingat aku lupa tahunnya terus tapi aku ingat jaring ini jadi kalau aku gak salah ini memang belum lama sejak Welshaq waktu itu mulai di apa ya terkenal di Indonesia untuk bisa dikunjungi sehingga mulai banyak yang berjual aku ingat waktu itu masih masih dengan dive mag itu aku rasa tahun 2014 ya kebetulan sejak 2010 aku in-house underwater photographer sekaligus tentunya kurator untuk foto-foto underwater sehingga aku cukup sensitif untuk apa kayak tadi Mas Pur bilang ini foto ini foto dari lokasi mana hal-hal kayak gitu udah terlatih dan cukup sensitif bagi saya untuk memperkirakan oh ya ini mungkin dari sini atau gak mungkin dari sini nah termasuk foto-foto yang cukup kontroversial termasuk salah satunya yang seperti ini orang seringkali terus terang mereka pasti udah tahu bahwa ini salah seringkali seperti itu tapi pada akhirnya pada akhirnya ketika ada kesempatan untuk aku pakai bahasa straightforward mengumbar ego ataupun mendapatkan uang misalnya karena dibayar mereka akhirnya merelakan itu nekat mereka berikan serahkan atau memang mereka tidak tahu sejak awal tapi untuk kasus-kasus seperti ini tentunya yang sangat disayangkan adalah editornya Mbak Sasa tentunya paham betul bagaimana tanggung jawab seorang editor pemahaman dia terhadap satu foto yang bukan bidangnya mungkin harusnya dia bertanya pada orang tepat jadi hal ini lebih ke si medianya itu sendiri lalu muncullah seperti contoh kasus ini muncullah alasan bahwa oh enggak itu memang udah biasa udah kenal oke kalau kita yang yang mengerti tentu bilang enggak mungkin itulah ya tapi terlepas dari itu semua kita enggak ngomong soal ini alami atau tidak alami tapi ketika ini dilihat orang lalu bagaimana kalau semua orang yang mengunjungi Belsyak berpikir bahwa oh baik-baik saja saya peluk Belsyak ini jadi aku rasa semua media harus menyadari baik media cetak seperti ini dulu ya ataupun termasuk mata sekarang ini Omar Bain tentunya ketika foto itu bukan bidang keahliannya harus dia mencari orang yang memang paham lalu dikurasilah di situ sehingga tidak memberikan mengajarkan hal yang tidak baik pada orang lain ngomong soal alasan dalam berbagai foto terus terang saja ada beberapa foto yang sangat terkenal heboh yang jujur saja saya pribadi mencurigai itu bukan kejadian sebenarnya bisa saja di setting nah ini kembali ke ke apa ke orangnya masing-masing ya misalnya ada foto penyelam dengan berbagai sampah tergantung kalau dia memang cari-cari di Indonesia ini banyak kok laut yang bersampah atau contoh itu kemarin ada kuda laut yang megang cotton bud mungkin dia beruntung beruntung mendapatkan momen itu tapi kalau saya saya bawa cotton bud lalu saya tempelkan pada kuda laut itu besar kemungkinan dia bisa dalam takutnya hingga ke cotton bud itu nah hal-hal seperti ini kan terbuka sekali kemungkinan seperti ini terbuka sekali aku rasa di dunia foto kering pun kan bisa saja kayak gitu nah kuncinya ada di kita masing-masing nah sekarang yang lebih parah adalah kita gak usah punya majalah pun kita udah bisa membagikan ini ke masyarakat ramai yaitu sosial media beberapa kali terjadi masalah juga di sosial media instagram misalnya beberapa pesohor misalnya motret sambil megang koral atau motret sambil macam-macam lah terakhir kan mas Lucinta Luna itu ada videonya dia lagi nunggang lumba-lumba pasti dia gak tahu dia gak tahu kalau itu gak boleh kembali yang kita soroti adalah lebih ke operatornya kenapa operator itu melakukan hal seperti itu dan kalau kita bicara soal hal kayak ini bisa panjang sampai besok berdebat pun bisa pasti bisa dikunci kalau sama Omar Bain banyak-banyak kemungkinan seperti ini salah satu kasus yang saya ingat juga itu ada diver dengan buoyancy yang sangat baik dia bisa seperti bersila di atas apa sponge barrel barrel sponge coral ketika dikasih tahu jangan dong posting kayak gini dia berasa saya punya keahlian untuk buoyancy yang sangat baik saya tidak menyentuh coral betul kamu sangat hebat tapi ketika ini dilihat oleh orang lain lalu orang lain ingin melakukan foto yang sama bagaimana itulah concern kita jadi bukan mengenai kitanya bisa atau tidak kitanya hebat atau tidak tapi ketika yang kita lakukan ini diikuti orang lain itu bagaimana aku punya satu foto salah satunya ketika foto Nadine di depan Salvador Dali dia bukan masker pakai scuba tapi disitu aku jelaskan di captionnya aku jelaskan benar-benar apa kejadiannya jadi kembali saya pun bukan santo orang suci tapi marilah kita berpikir kembali ketika kita mau posting kita mau ini bisa berdampak buruk gak kalau diikuti oleh orang lain yang mungkin belum sebisa kita seahli kita itu Mbak Masa Wah itu aku jadi teringat yang buka masker gitu ya kemudian menjadi obsesi dari waktu tapi aku pernah melakukannya sekali tapi aku bukan buka masker tapi buka motif karena sol setiap kali water kelihatan monyung tapi benar juga jadi masuk akal penjelasan apa namanya yang tadi itu cuman tadi balik lagi untuk menambahkan untuk teman-teman yang ada di sini dan apa namanya diving itu salah satunya adalah yang dimaksud dengan buoyancy itu adalah kemampuan kita menyelam di dalam air itu kemampuan kita menjaga supaya kita tetap floating tetap apa sih mengambang di dalam air nah itu salah satu sebenarnya yang aku juga ingin katina jelaskan juga sebelum jadi kan ini ada 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 kasus ketika orang mau belajar menyelam itu ada ada dua bisa jadi ada pilihannya adalah sebenarnya dia mengarah kepada underwater photography atau sekedar menyelam saja nah ini mungkin juga mungkin yang lebih pantas untuk bicara ya tentang apa sih sebenarnya yang harus dilalui prosesnya jadi gak bisa serta-merta baru lolos ujian dapat sertifikasi nyelam terus langsung dia bawa peralatan nyelam gitu kan ini salah satu yang perlu bisa dijadikan sebuah topik bicara juga ini aku iya kalau ini panjang lagi jadi betul kalau saya pribadi saya pribadi waktu itu saya ingat sekali saya habis open water terus saya punya beberapa lock dive terus saya pengen moto hanya sekadar jujur aja saya pengen berbagi ini apa saya lihat apa saya pengen bagiin ke orang lain saya pengen pintain ini ya dalam terkutip pamer juga ya masih baru waktu itu tapi yang saya lakukan adalah saya tanya ke instruktor saya boleh gak saya sudah mulai motret ketika itu dia bilang boleh yaudah saya mulai pegang kamera memang kalau kita mau itu ikuti by the book itu ada khusus tersendiri ya untuk underwater photography tapi pada kenyataannya saya saya bukan orang yang pantas untuk ngomong tapi coba cek statistiknya kayaknya gak banyak di Indonesia yang ngambil kursus itu nah dan saya sendiri beberapa kali melihat orang yang belum bisa buoyancy udah pegang kamera gitu atau juga ada orang yang dapat proyekan lalu yaudah motret yang memang udah jago sekali foto di darat tapi karena ada dapat kerjaan di dalam laut yaudah dia beli housingnya dia udah mulai kerjain deh ada satu prinsip saya atau satu pendapat saya gini profesional itu baru akan kelihatan manfaatnya kalau ada masalah kalau bikin foto bagus aja banyak orang bisa lakukan mungkin disini banyak senior-senior saya yang bisa coba untuk membantu saya dengan kalimat ini ya jadi kalau bikin foto bagus aja banyak kok anak-anak yang sekarang ini luar biasa bagus-bagus fotonya ya tapi ketika itu harus diulang atau ketika terjadi masalah apakah mereka bisa mengatasinya jadi marilah kita juga menghormati sebuah profesi jangan kita kalau mau profesi ya tapi kalau mau motret marilah kita menghormati habitat yang kita lagi mau kulon-umun masuk buat motret gitu dengan cara ya kita qualified dulu bagaimana cara menentukan kita qualified saran saya yang paling bagus adalah tanya pada instruktur kamu tanyakan sudah boleh belum saya motret tapi tolong gurunya jangan di intimidasi dulu karena kalau gurunya terintimidasi ya boleh padahal kita belum qualified jadi gak ada gunanya deh motret tapi kita belum bisa menjaga lingkungan kita itu mas terima kasih kata-katanya ini kata-katanya lagi jinak banget di malam ini saya takut dimarin om rbaim saya takut dimarin om rbaim bang rbaim aku panggil dulu ya bang rbaim bagaimana tadi tentang kasus siap jadi tadi yang dipaparkan pineng ya banyak yang nyentil-nyentil soal apa ya publikasi foto di media masa media cetak tapi betul memang bahwa seperti kasus yang cover majalah penerbangan tadi itu adalah ya ketidaktahuan editornya soal foto itu bahwa foto tersebut berbahaya dalam tala petik the problem tidak semua hal itu diketahui umum ya semua diketahui umum seperti you paus itu ternyata tidak terlalu pekan terhadap sentuhan jadi itu menyakitkan dan berikutnya kita mengiringi pra dengar gajah itu ternyata walaupun gede kuat hukumnya itu kalau dia didudukin kesakitan sebenarnya jadi naikin gajah itu juga banyak yang tidak tahu bahwa itu sebenarnya menyakiti sang gajah oke kita mau mungkin mas cecep dulu deh aku nanti aja tadi ada yang nanya tuh jayadi nanya fotografi dalam gelap ya ini mungkin topiknya Kang cecep paling kena tuh ano memotret dengan cahaya UV ya bukan IR ya jadi cahaya tidak lajim dua macam cahaya yaitu cahaya cahaya ini ini contoh ini masih jadi selama malam ini ya ini selama malam cahayanya pakai center UV yang biasa buat cahaya yang kira-kira yang buat ngecek uang asli atau palsu itu juga ya frekuensi yang sesungguhnya mata kita sudah tidak melihat atau mata kita melihat dengan cara yang jadi berbeda jadi warnanya berubah kontrasnya beda dengan yang kita lihat dan sebagainya intinya seperti IR tapi kebalikannya IR IR itu di atas merah UV itu di bawah ungu silahkan Mas Acap dulu tentang puluro dive ini selam ini fotonya bukan realitas jadi kalau kita ngomongin news foto ini bukan realitas tapi ini adalah seni fotografi seni fotografi underwater memotret bawah air dengan cahaya UV dengan suatu center UV yang mudah didapatkan di Tokopedia atau online yang lain dan harganya tidak terlalu mahal kamera yang dipakai Mas Cecep pun bukan kamera yang wah banget justru kamera yang sederhana silahkan Kang Cecep iya halo selamat malam malam iya pakainya TG ini ide awalnya gimana ini pandeminya mencoba bereksperimen pertama sebenarnya ini kebetulan kebetulan memang saya sukanya makro dan belajar fotonya juga menggunakan kamera TG memang belajar fotonya mulainya dari makro lalu mungkin sebagian orang ada yang demen dive malam ada yang tidak demen dive malam karena gelap lalu yang dilihat kurang menyenangkan tapi saya ketemu scenario ini karena diberitahu teman bahwa kalau lihat di aquarium air laut itu banyak sekali karang-karang yang berwarna kalau pernah lihat aquarium laut pasti dia disinari all UV koral-koralnya berwarna nah lalu ya karena kalau untuk malam hari kita kan untuk foto makro kita harus mencari objeknya kan untuk difoto kan ya kan nah karena susah mencari objeknya tapi dengan menggunakan UV ini banyak karang-karang yang kita lihat jelek di siang hari malah jadi indah di malam hari karena dia berpendar karena dia ada cahaya UV jadi idenya itu idenya karena sulit mencari objek tapi jadi menemukan sesuatu yang lebih mudah tetapi juga indah untuk difoto gitu sih ini biasanya ada tipe koral apa yang biasanya mas rekam cacat incar gitu untuk mendapatkan efek-efek seperti nah untuk UV sendiri ini justru keunikannya adalah walau koral yang sama itu gak semua koral bisa memantulkan sinar UV-nya jadi walaupun sama-sama mungkin sama-sama berdiri koral cuma ada yang bisa berpendar ada yang tidak jadi memang untuk pemilihannya yang pasti hat koral hat koral itu lebih mudah dibandingkan binatang dan lainnya hat koral seperti yang seperti kayak tripang gitu lalu akropora jadi memang karang-karang keras sebenarnya lebih banyak menghasilkan UV tapi istilahnya enggak semua koral itu berpendar walaupun jenis koralnya sama jadi kalau kita malam hari oh ya untuk untuk penyelaman UV ini lebih baik tidak dengan senter putih karena kalau kita pakai senter UV lalu body kita pakai senter putih maka senter UV-nya akan hilang jadi akan kelihatan putih aja enggak kelihatan enggak kelihatan warna hijau-hijau yang ada di karangnya gitu jadi kalau kita nyelam-malam kita pakai UV itu karangnya berwarna menyalah-menyalah di malam hari seperti bintang-bintang jadi ini sebenarnya ini aku belum pernah ya aku kan juga tidak terlalu mendalami underwater fotografi ya jadi pertanyaannya agak agak dasar banget maafkan tapi ini memang kalau dilihat untuk berhasil berarti harus pada saat malam hari siang hari pun dengan cintari UV tidak terganggu malah untuk itu polipnya terbuka mungkin saya bisa share screen bisa gak boleh mas gimana caranya ini ini bisa gak agak bisa ya belum muncul mas belum muncul ya screen tombol licin ya 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 gak bisa share screen itu ada tombol warna hijau share screen itu di klik mas di bawah share screen sudah dapat mas ketemu masih di open system preference yang mau di share screen dibuka dulu oke pencet tombol share screen terus terus pilih tapi yang sudah dibuka mas bisa mas yang saya belum ini saya screen di klik keluar luarnya cuma video saya saya screen warna hijau dibawah itu ada tombol warna ke atas ya ini share sudah muncul mas cecek gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa saya yang di komputer saya belum bisa soalnya oke atau kirim ke saya saya kirim ke itu aja ya ke WA ya ke WA ke WA nya admin ya sambil menunggu kan cecek mengirimkan ini ini banyak pertanyaan kak ini banyak pertanyaan iya aku tuh tadi masih penasaran sebenarnya belum selesai di Tampin apa namanya di Kapineng tadi sebenarnya tadi dibilang katanya cerita horror ada yang main selain di Rek jadi pengen nanya cerita horror apa waduh malam-malam ini mbak ada kejadian misalnya aku nightlife terus tabungku ditegang kayak ada yang megang ya mungkin tapi di sekitar aku gak ada daftar lain ya seperti itulah kejadian-kejadian itu tapi di Rek sendiri sampai hari ini saya gak pernah ada kejadian lain kok gak kejadian aneh-aneh padahal kalau mau dibikin artikel seru tuh cerita-cerita horror di bawah laut ada dong di di buku nanti nanti saya ketik deh supaya gak salah sudah bisa dibeli di online shop di online shop harus dibaca nih soalnya kan kalau pocong di daerah sudah biasa ya tapi kalau pocong underwater kayaknya seru juga nih kalau denger teman-teman cerita sih suka ada tuh di salah satu lokasi di Bali cerita sih suka ada tuh di salah satu lokasi di Bali itu katanya di pojokan di drop off itu eh drop off diomongin lagi itu ada ada yang suka lagi duduk disitu sambil nyanyi-nyanyi kalau ada yang pengen tahu lokasinya DM aja deh kalau ada yang pengen tahu lokasinya DM aja deh kececep tapi tapi yang nyanyi di bawah air itu gimana itu ada air berlubu apa gitu ya gak tahu mbak namanya juga kayaknya bukan manusia cuma kan saya belum pernah ketemu jadi saya belum pernah tanya oke kalau dari aku sih aku cuma pernah cenderin-cerita dari teman-teman rescue aja yang waktu kristiwa yang di kalimatan itu karena anak-anak cerita gitu aku cuma cenderin aja wah sama juga ya gitu tapi anyway ini aku akan melanjutkan pertanyaan kalau udah siap nanti kalau kita belahin pertanyaannya Kak boleh dibacain enggak aku disini oke saya bantu untuk membacakan pertanyaan yang udah masuk ya tapi sebetulnya udah dijawab lewat apa lewat chat ya ini mungkin yang menarik ini apakah perbedaan blue light dengan UV light apa sama sama bisa menampingkan cahaya pendar UV di koral ini udah dijawab mas Pineng beda antara blue light dan UV panjang gelombonya beda atau mungkin mas Pineng mau nambahin lagi itu dua warna yang berbeda seperti seperti kata Omar Bayan tadi kalau kita ada panjang apa ah koilan bahasanya itu spektrum spektrum warna UV light itu di sisi yang berlawanan dengan infrared jadi sedangkan warna biru itu masih di dalam spektrum warna yang biasa kita lihat gitu aja sih jadi beda lampunya beda tempatnya begitu jadi kalau mau beli bedakan antara blue light sama UV light tadi pertanyaan yang dari mas Riki juga terjawab di kolom komentar iya aku tadi lagi iseng liatin pertanyaan terus aku jawab permisi mbak dan mas mau nanya dong sudah terjawab ya jin jin tanya apakah kalau foto dengan UV light obyek yang akan dipoto itu sudah kelihatan dengan tanpa sinar dari video light biasa nah ini mungkin mas Cecep nih ya kalau objeknya kalau tanpa UV gak akan nyala jadi akan terlihat seperti objek biasa aja kayak misalnya karang keras hat coral atau brand coral itu ya kalau tanpa UV ya seperti brand coral aja tidak berwarna tapi kalau dengan UV dia dia benar-benar bisa koralnya yang memancarkan warna memantulkan warna nah ini seperti video itu sebenarnya karang aja tapi dia begitu kena UV koralnya berwarna jadi memang memang sedikit pengalamannya berbeda sih apa yang dilihat kurang bagus pada siang hari tapi begitu dia terkena UV jadi tampak menarik jadi pada saat disinari UV itu semuanya jadi hijau gitu ya ya jadi hijau jadi berwarna dan gak semua hijau sih ada yang warna kuning ada yang warna merah tapi ya karena stok stok video saya cuma itu jadi hijau aja gitu ini kan ceceh kalau mau dapat eksperimen lebih banyak lagi itu sebenarnya di semua tempat bisa sih di semua tempat bisa bisa melakukan ya yang penting dia banyak karangnya aja enggak harus di spesifik dimana tapi kalau menurut kemarin kebetulan baru dari Melisa Garden kalau ke Melisa Garden sih itu pasti bagus sekali dan angkat tiap tamparan karang yang seluas lapangan boleh ya mas kalau dari binatangnya ada juga yang memancatkan pendari ini mas ada kalau binatang juga yang saya baru tahu itu krapu lalu flounder fish lalu hermit crab cleaner shrimp shrimp yang transparan itu juga memancarkan UV sama apa lagi ya beberapa nudie juga memancarkan UV menyimpan menyimpan UV menyimpan fosfor pada fosfornya jadi misalnya tanpa tanpa sinal UV pun sudah kelihatan memancar ya mata tanpa pencahayaan warnanya jadi berbeda warnanya sudah kelihatan ya sudah kelihatan ya dan jujurnya gitu ya iya 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 nanti aku tak nyelom enggak nyelom perasaan ketinggalan yang yang itu sih yang sinari sinar UV yang di atas itu yang ada ada majalah matang ngadain kan yang dengan menggunakan ultraviolet fotografi dengan ultraviolet dulu waktu beberapa tahun sekitar 3 tahun 4 tahun lalu itu aku pernah nyelom di tobean itu ada satu spot gitu ya cuman waktu itu enggak terlalu banyak karena pas itu air lagi suhu air lagi tinggi jadi beberapa agak mau bukti itu tuh sudah ada pulau presensi yang itu loh yang udah apa namanya dia tapi terlalu dalam ya tapi kalau itu kena sinar-senternya terang kecew jadi apa ya warnanya ini kalau dia sampai mamuti sudah sangat ini loh sudah sangat florenzen banget oh sudah hijau banget ya sudah ini banget ya enggak tahu mungkin jadi hijau sekali ini 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 maaf ya aku ini hal baru jadi aku masih meraba-raba ini menarik untuk karena di darat aku suka sekali dengan foto-foto abstrak jadi ini menarik sekali dari kemalam itu agak horror ya lebih lebih untuk aku tuh agak horror ya aku malam kalau malam dua kali dari kemalam dan itu setiap kali dari kemalam selalu terkejut kan kalau apa gelapnya itu benar-benar solid ya pengalamannya memang berbeda kalau kalau kita pakai UV itu kalau pakai UV itu gelap total tapi daratannya yang berwarna jadi sama kayak kalau yang kalau hiasan langit-langit yang ada di kamar itu yang mengandung fosfor yang kalau kita gelapin kamarnya jadi berwarna yang kayak bintang-bintang itu nah suasananya sama persis kayak gitu kayak kalau kita nyala lampu putih dia biasa aja tapi begitu kita matikan lampu bintang-bintangnya berwarna nah night dive dengan UV itu seperti itu jadi yang berwarna itu karang-karangnya itu jadi yang berwarna itu iya 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 terus juga Mbak Singadi juga pernah melihat itu apa ya lampu itu kalau naik kapal satu malam di pergian pasangin gelap-gelapnya tiba-tiba semuanya bensin jinar gitu itu juga keren banget ya iya iya ini menarik ini menyelam bahwa yuk tapi ya itu harus menyelam malam sebuah tantangan tersebut terima kasih mungkin ada foto dari yang ada di mata yang ingin kita ceritakan kalau foto saya yang paling saya menarik sih yang brand coral itu yang brand coral karena kalau siang kalau siang brand coral itu termasuk yang amat sangat jarang difoto karena ya begitu aja bulat beralur dan ya begitu aja tapi begitu malam hari dia memberikan pattern yang sangat bagus menurut saya ini yang benar-benar bikin berbeda antara dengan sinar putih atau sinar sinar UV lalu kalau menjawab pertanyaan Raka Ayub ada settingan khusus gak pas mau track objek dengan sinar UV gak ada WB nya auto tapi kita menggunakan filter kuning menggunakan filter kuning untuk menyaring warna ungu supaya warna hijaunya lebih terang itu aja oke terima kasih ini aku boleh dibantu gak ini aku udah dilem banget jadi suara disini kita lagi drop banget terus ini beberapa kali keluar tanda error-error oke boleh dibantu abang mungkin kita beralih ke pengakuan yang mengenai foto jurnalistik siap oke mungkin bisa ditampilkan halaman yang jurnalistiknya sebelum nanti kita juga masuk ke tentang binarken oke jadi dalam dunia jurnalistik tidak ada batasan motor itu dimana underwater pun adalah bagian dari jurnalistik cuma selama ini jarang karena seperti disebut oleh banyak pembicara tadi bahwa di bawah air itu fotografi jelas jauh berbeda Anda bisa nyelampun belum nanti langsung bisa memotret karena Anda punya license open water dan Anda punya license itu memotret itu ada jarak tidak tidak bisa semata kalah kasarnya Anda belum bisa bujianisi dengan baik Anda enggak mungkin motet makro saya itu ngalamin motet makro sudah saya incer karena saya bergeser naik tiba-tiba bendanya hilang ternyata saya sudah ngapung naik ke atas berkali-kali di kompas saya benar pertama kali kesadaran itu tahun 90-an kompas membeli beberapa nikonos jadi waktu itu cuma sejaman film nikonos 2 dan nikonos 1 belum fotonya sudah enggak ada karena nikonos itu hilang waktu pendakian Norman Nightwing ke Afon Kabua dua picik nikonos hilang semua ada satu nikonos tapi di rak saya saya lupa naruh di rak yang mana nikonos tua jaman dulu itu menyelam Anda yang bisa 36 frame Anda setelah turun 36 jebret Anda enggak tahu kayak apa enggak bisa preview naik Anda ganti film masang silikonnya lagi salap silikonnya lagi supaya silikonnya lagi turun lagi kalau silikonnya kalau silikonnya tidak benar airnya nembus ke dalam dulu saya ingat saya termasuk yang ikut mau di leskan selam waktu itu saya mau ikut Corona Club Corona Club Corona Selam terus ya enggak sempat berlangsung kameranya hilang semua terlupakan dulu memotret underwater itu susah karena dengan ISO 100 Anda enggak bisa dapat apa-apa susah sekali ISO 100 itu susah betul sekarang dengan teknologi digital ISO 1600 pun gambarnya sudah sangat layak maka waktu kamera mulai masuk era digital tahun 2003-2004 begitu Anda perhatikan ini gambar-gambarnya dulu Sony itu paling progresif mengeluarkan kamera digital awalnya kita pakai Sony Sony semi pocket prosumer rapi kecil dengan underwater sudah tersedia lalu Anda perhatikan ini tahun 2008 sampai 2014 kita ganti Olympus 2004 itu kami pakai Optio Pentax Pentax Optio underwaternya waktu itu masih murah underwater case itu 2 jutaan 1,5 juta jadi relatif murah tetapi Anda perhatikan di halaman ini kiri bawah itu itu pada tahun 2000 saya lupa itu ada kapal tenggelam di Tanjung Priok 2007 ya kapal tenggelam Tanjung Priok hanya kompas yang bisa mengambil fotografi di bawah airnya ini rastikurnya ya pionir kami nyelam itu lastikurnya cewek senang cewek dia selam berhenti selam ini foto Anda perhatikan ini foto lastik ini memakai Canon G G berapa saya lupa ya sekarang saya simpen di kolasi saya kameranya sudah mati underwater case-nya masih ada saya pasangkan di situ buat pajangan saya ingat betul waktu lastik menyerahkan foto ini underwater case-nya bawah minyak tanah tekat dan sampai berapa lama tidak hilang ini pasti zaman-zaman masih pakai pocket dan prosumer kompas sampai dengan 2014 itu terakhir pakai Olympus ya yang kanan itu pakai Olympus underwater-nya juga dari Olympus nah belakangan Anda perhatikan coba yang baru Ingrid Rinaldi segala itu kameranya sudah modern DSLR-DSLR yang di atas 16 megapiksel ya Anda perhatikan lampu-lampunya pun kita sudah well equipped ya dengan baik sekarang mudah dapatkan peralatan relatif lebih murah walaupun underwater itu tidak murah tapi dibandingkan zaman dulu jauh lebih murah jauh lebih murah dan jauh lebih mudah ini Helius Rikomoro mundur lagi alamannya mundur untuk apa ya Anda perhatikan itu yang kiri waktu evakuasi kapal tenggelam di Tanjung Priok yang kanan atas itu adalah bangke ikan paus yang bukan ikan ya bangke paus yang dipotar lasti ya akhirnya dia mati dia terdampar terus dibawa ke laut dia mendamparkan diri lagi dan akhirnya mati masih bisa memotret kondisi bangke paus setelah tenggelam sparm wheel bawahnya bawahnya sekarang itu lah sipurnya nah yang foto bawah ini adalah waktu kompas di putaran lingkungan hidup ya Perganata yu paus itu di perairan nabire yu paus itu memakai dome ya jadi split atas sama bawah terikam bareng memotretkan split itu hanya bisa dengan kamera dome artinya di depan lensa ada suatu jadi lensanya ada jarak dengan permukaan airnya berbentuk langkungan lalu kita ambil split jadi bagian atas dan bagian bawah bisa terpotret kedua-duanya ini anda pun pakai GoPro atau camera action cam sekarang anda di pasar baru bisa beli dome-nya dengan harga yang tidak terlalu mencekik lehertah oke jadi dalam jurnalistik banyak peristiwa yang bisa diabadikan di bawah air termasuk Lasti pernah motret gunung api di bawah air di Maluku Utara tapi fotonya tidak sempat saya masukkan oke ini Lasti Kurnia next ini orangnya pionir underwater fotografi di Kompas dia mulai 2003 sudah mulai menjelam ini foto Lasti anda perhatikan ini yang kiri bawah ini itu yang kalau tidak salah gunung api di bawah air tapi foto Lasti yang paling dasar adalah waktu dia kebunakan memotret rekor dunia nyelam di Indonesia dipecahkan kalau tidak salah berapa ratus nyelam itu next lagi nah ini rekor kiri coba di zoom sedikit ini di pantai maradu rekor dunia Guinness Book Record hanya Lasti wartawan yang ada waktu itu 2465 orang menyelam bareng jadi waktu itu kesulitannya adalah nyari tabung selam sebanyak itu jadi kebanyakan mereka antusias namanya tercatat di Guinness Book Record mereka rela dari Jakarta bawa tabung tabung selam dan tabung selam itu kalau naik pesawat harus diyakinkan tidak ada kompresinya kosongin habis 2465 anda bayangkan pernah ada yang mengkhawatirkan masalah lingkungan juga tapi intinya adalah Lasti punya foto waktu penyelam itu mulai naik semua dari bawah dari dasar dia mencet ke atas betapa banyaknya manusia-manusia yang menyelam itu kiri-kiri ini dari atasnya ini 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 belum semua belum 2400 yang nyelam tapi intinya adalah rasanya tidak mungkin dipecahkan lagi karena di dunia ini tidak ada tempat yang bisa menampung lebih dari seribu penyelam sekaligus itu di Indonesia tempatnya hanya ada di pantai Manado ini bisa diuruh 400 ini rekor kemungkinan hampir tidak mungkin bisa dipecahkan di tempat lain hampir tidak mungkin dipecahkan di tempat lain oke itu saja dari dalam dunia jurnalistik fotografi underwater atau di atas water itu adalah statusnya sama bahwa di bawah air lebih sulit di kompas tidak semua fotografer punya sertifikasi selam saya sendiri baru ambil 100 selam tahun 2012 pada umur saya 51 tahun saya umur 51 tahun Bu Irmandari salah satu peserta sekarang umur 60 berapa tahun baru belajar selam jadi mungkin kita perlu cari rekor bahwa selam itu bisa segala usia Bu Irmandari umur 79 plus kemarin baru saya nyelam juga saya dari tertantang mau nyelam lagi tapi kira-kira begitulah bahwa dalam dunia jurnalistik underwater fotografi punya setara yang sama dengan fotografi di tempat lain karena peristiwa juga bisa terjadi di bawah air terima kasih saya kembalikan ke Bode Ratat oke terima kasih Bang Fahen Mbak Sasa bilang sinyal kita kembali lagi ke Mas Purwanto ini ada rubik kita tentang Jawa Jawa Nusantara yang bercerita tentang Gunagen Mas Pur masih adakah masih ada mas ya mungkin bisa bercerita saja tentang foto-foto ini dan ceritanya ada cerita apa di balik foto-foto ini Mas Pur baik makasih Mas Andi jadi memang kalau kita bicara tentang underwater ya pemandangan bawah laut pasti nggak jauh-jauh dari Gunaken gitu ya either Bali atau Gunaken atau Raja 4 itu udah ketiga itu udah sudah udah on the top lah dan memang pada kenyatanya demikian karena dari bentuk dari lokasi kemudian bentuk bentang alamnya itu memberikan apa namanya eksotisme tersendiri gitu ya untuk dapat diselami dimana Gunaken ini sangat terkenal dengan lokasi penyelaman yang yang penuh dengan tebing vertikal gitu ya dan dipenuhi dengan biota laut baik yang berupa koral dalam hal ini seafen ya dan koral-koral soft coral yang besar dalam ukuran besar apalagi karena ini berada di tebing tergal itu mudah untuk mendapatkan nutrisi dari bawah laut gitu ya sehingga sangat subur gitu ya soft coralnya kemudian dari sisi hewan lautnya Gunaken ini mungkin nggak kayaknya hampir nggak mungkin kalau kita dive di Gunaken nggak menyempatkan melihat penyuh ya nah itu pasti akan akan ditemui dengan berbagai ukuran ada yang sangat besar dan yang ada dua jenis penyuh yang sangat mudah ya banyak jenisnya jadi kalau menurut statistikan di Indonesia itu dari tujuh spesies penyuh yang ada di dunia itu enam diantaranya bisa ditemui di Indonesia kalau selama penyelaman di Gunaken ini yang pernah saya temui itu yang paling sering itu adalah dua jenis penyuh yaitu hawksbill turtle yang ada di foto ini yang ditampilkan dan satu lagi adalah green turtle keduanya mungkin ada ada kemiripan gitu ya kalau dari sisi bentuk tapi bila kita sering melihat kita akan mampu membedakan mana yang green turtle mana yang hawksbill turtle nah itu yang menjadi ciri khas Bunaken gitu ya dengan kondisi bentang alamnya yang berupa vertical wall dan di beberapa areanya itu ada cerukan banyak ada cerukan yang kemudian menjadi tempat bertenggernya hewan-hewan laut diantaranya turtle kemudian ada ada hewan laut ikan-ikan laut yang biasanya tidak bergerak artinya yang biasanya berdiam diri ada scorpionfish ada frogfish yang bukan yang senang berenang biasanya ikan-ikan jenis itu hanya bertengger di atas karang nah itu yang ada pada foto ini ada frogfish dan scorpionfish dan cukup menarik karena mereka memiliki kemampuan untuk berkamuflase karena berdiam diri dan berkamuflase sehingga bisa mempunyai warna lingkungannya jadi kita sebagai fotografer kadang sering terlewat gitu ya bahwa di depan kita sebenarnya ada ikan ini gitu ya yang bisa kita abadikan jadi memang ini sejalan juga dengan pengalaman menyelam itu dapat melatih kita untuk bisa jeli melihat objek dan juga kemudian bisa mengatur diri secara aman untuk dapat mengabadikannya dalam foto gitu bisa dilihat seperti yang kalau turtle itu memang kelihatannya sangat tenang dia ya tapi ya seperti yang tadi sudah dijelaskan yang di awal berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan etika konservasi gitu ya kita juga perlu memperhatikan baik sebagai penyelam yang hanya menikmati keindahan ataupun juga sebagai fotografer kita memastikan diri untuk mengabadikannya itu secara aman ya aman bagi diri kita aman juga bagi objek yang kita foto jadi seperti yang sudah sempat dijelaskan juga oleh mas Pineng ya untuk merespon beberapa pertanyaan gitu ya ya kita bisa memakan objek yang kita foto itu adalah manusia juga jadi kita bisa memberikan jangan terlalu eksesif lah kita dalam memanfaatkan memanfaatkan kesempatan untuk memotret secukupnya dengan teknik yang sekiranya sejauh mungkin aman untuk kita lakukan terhadap objek yang kita potret itu yang apa namanya yang bisa saya share untuk berkaitan dengan foto-foto yang ada di Bunaken ini karena di Bunaken ini kita bisa banyak sekali biota laut yang kita bisa abadikan dan ternyata mungkin kalau kita bicara Bunaken ternyata tidak hanya Bunaken saja gitu dan keindahan ini sebenarnya juga ada di area Bunaken di sekitarnya ada di Likupang ada di Bitung Lendeh ada di Bolang Mengundu Selatan dan hingga turun hingga ke area Gorontalo itu tipikalnya itu relatif sama tapi memiliki keciri khas yang menarik untuk diabadikan nah kalau di Bunaken ini tipikalnya adalah banyak yang sifatnya seperti vertical wall jadi mungkin dari sekian jumlah dive gitu ya mungkin hampir separuh lebih itu bentuk bentang alamnya itu bentuknya vertical wall tapi kadang sebelum kita melakukan kita sudah agak kederduluan karena begitu jernihnya air di situ itu kita bisa melihat dasar yang jauhnya itu dalamnya itu sekitar mungkin puluhan hingga ratusan meter ya kita bisa melihat hingga dasarnya itu ada rasa takut ya tapi itu menjadi tantangan tersendiri buat kita sebagai penyelam untuk menikmati keindahan di sekitar Pulau Bunaken ini menarik sekali memang mas dan itu foto ini ini ada di salah satu spot saya lupa nama spotnya mungkin teman-teman ada yang bisa membantu saya karena udah lama ini ini adalah karang yang berukuran raksasa ya sekitar satu meter lebih itu kima kerang kima yaitu disebut kima gitu ya raksasa kerang raksasa nah itu di satu spot di Bunaken yang yang sangat menarik untuk bisa diabadikan walaupun saat ini di potret saya mengalami kesulitan karena banyak ikan saya sebenarnya sih inginnya merekam giant claim ini secara utuh gitu ya tapi agak terhalang dengan banyaknya ikan yang memang mendiami di sekitar gitu tapi ya setidaknya bentuk dari giant claim ini dan saya padakan dengan penyelam bisa diperkirakan ukuran kerang raksasa ini seberapa besar nah untuk yang foto selanjutnya yang ada hawksbill turtle tadi mas Andi itu saya ingin mencoba memberikan sense of kedalaman gitu ya jadi ini saya motret ke arah atas jadi ini sebenarnya di area tebing juga tapi saya memotret ke arah atas yang di foregroundnya ada penyu namun di sisi atas di kedalaman yang berbeda ada beberapa penyelam ini saya ingin memberikan kesan bahwa ini dipotret dari kedalaman dan di atasnya itu pun juga masih ada beberapa diver jadi kalau kita bisa lihat setidaknya ada tiga ada tiga diver dengan kedalaman yang berbeda jadi saya memotret ke arah atas gitu ke arah tepinya tebing ini di kedalaman di sekitar 25 25 meter cahaya masih masuk ya oh karena karena jernih suasana atau apa namanya cahaya cahaya itu masih bisa cukup menerangi tapi memang pada spektrum yang sudah tidak lengkap dalam hal ini hanya tersisa warna biru hijau gitu ya tapi kondisinya masih cukup sekarang karena visibility yang sangat bagus di wilayah Bunaken bila memang seasonnya bagus gitu ya walaupun memang bisa saja di Bunaken itu kondisi airnya sedang keruh tapi most of the time itu bila kita diving di waktu yang tepat itu visibility-nya sangat-sangat baik gitu ya bisa lebih dari 25 meter 30 meter bisa tercapai terima kasih mas Pur aku udah kembali iya mbak Sasa harus ganti ya ini aku terima kasih banget ya karena kemarin waktu diminta untuk menulis ini aku bilang aku hanya bisa menulis kalau underwater soalnya underwater itu benar-benar dunia yang sangat lain gitu tapi tadi menyambung ke mas Pur itu yang soal penyu itu benar gitu karena waktu aku dulu nyelam ditemani oleh Rocky ya dari MDC ya apa namanya Kak Rocky motret aku itu kita pas papasan sama satu penyu yang panjangnya hampir sepanjang badanku gitu ya terus dia sempat motret pas kita papasan itu itu kalau diomongin itu kesannya kita hoax ya tapi itu beneran mereka itu besar-besar dan mereka itu mungkin sudah umurnya udah ratusan tahun jadi ngeliat manusia itu udah kayaknya lempeng aja gitu ngeliatnya udah biasa gitu kan ya seperti itu jadi memang bunakan itu seksinya di bagian situ Kak untuk selanjutnya mungkin mau dilanjutkan ke bukunya Pak Hengki ya ini aku hanya mewakili dari dari sebagai penikmat saja bahwa ketika edisi underwater ini digagas untuk diterbitkan kemudian kan memang ada rubrik buku foto dalam buku foto ini aku bilang coba lihat bukunya Pak Hengki yang monohydra karena dari tadi dari depan sampai belakang kita berbicara soal foto underwater semestinya foto underwater sama seperti eksperimen Kang Cecep Pak Hengki juga salah satu yang bisa bisa aku bilang berbeda ya dia melakukannya dengan black and white gitu ya jadi memang yang ditampilkan itu walaupun yang difoto adalah underwater tetapi yang ingin ditampilkan itu lebih kepada fine art ya mungkin nanti Bang Arwen bisa menambahkan lagi tapi memang dari dulu aku salah satu dari pengamat bukan pengamat kok pengamat ya dari salah satu dari yang sangat menyukai foto-foto dari Pak Hengki Kunchoro ini jadi ketika buku monohydra ini terbit ya aku melihat apa ya cara melihat di bawah laut dari sudut pandang dia gitu kan karena memang dia sangat menyukai black and white kemudian sangat menyukai format square dengan dengan pilihan subjek-subjek yang dengan pilihan subjek-subjek yang minimalis ya bisa dibilang minimalis kan disini dalam buku ini sebenarnya kita bisa dibawa ke dalam dunia yang sangat berbeda dunia dunia underwater yang sebenarnya dibilang familiar karena Pak Hengki merusaha mendekatkan kita secara intim ini pendapat sebagai penikmat ya ingin mendekatkan kita sebagai penikmat foto tetapi kalau misalkan dia bukan penyelam tentu ada ada apa ya ada ada putus hubungan dalam menikmati itu karena orang yang tidak menyelam mungkin dia harus kemudian meresapi dulu oh ini di bawah laut seperti ini tapi dengan foto underwater yang buku foto ini orang familiar karena disini Pak Hengki menampilkan menampilkan gradasi menampilkan tekstur jadi hal-hal yang sebenarnya familiar untuk kalangan penikmat foto tapi ya pengambilannya di bawah air dan buku ini sangat minimalis dari ini ya dari kata-kata ya Pak Hengki memang sangat minimalis dalam menyampaikan ininya dia benar-benar ingin menyampaikannya hanya kita diminta untuk sudah nikmati saja melalui apa yang tersaji gitu tapi kita bisa membaca komentar-komentar yang disampaikan dalam pengantar foto disitu kita akan memahami nah disini kita bisa lihat kan dari gelembung-gelembung udara dia mengambil subjek gelembung-gelembung udara kemudian tadi ada tekstur dari apa tarmen apa dari apa ini apa ini namanya nih dari spesies bawah laut juga kemudian dia juga mengambil ini pengulangan 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 seperti tumpukan ikan yang sebenarnya bisa dibilang di luar dari kebiasaan karena dia tidak menampilkan lagi warna dia menampilkan rasa jadi seperti yang di ikan yang di sebelah kiri ini seperti ini jadi memang ini maksudnya lebih kepada seni rupa kalau dari aku sih sebagai pengamat seperti itu ya ketika aku membuka buku-buku dari ini pertanyaan-pertanyaan nanti bisa dibaca langsung di majalah mata sekelumit apa namanya pembicaraan sekelumit wawancaraku dengan Pak Henki sendiri ini agak sedikit start-struck jadi ketika mengajukan pertanyaan ini juga aku berpikir beberapa hari untuk mengajukan pertanyaan ini karena sebenarnya aku sudah mengamati dia sudah sejak lama jadi beberapa pertanyaan terasa mengulang gitu ya paling itu aja sih yang pengen ingin disampaikan dalam penulisan buku foto dari Monohydra ini nanti bisa dibaca di mata atau bisa didapatkan di After Hour terbitan dari Mas Lans Pramantio ya penerbit buku After Hour ya paling itu Jessica mungkin Bang Armai ada yang mau ditambahkan tentang buku Monohydra enggak pas pas oke oke mungkin Pak Reta dari tadi belum ada suaranya teman-teman dari Mas Kaisi Jogja Kata yang kemarin bantu untuk membuat artikel di Mas Dalam Mata ini lebih ke objek parisata ya sebetulnya Pak Reta dan mungkin sedikit apa urian tentang Mas Underwatering ini Oke lah selamat malam semuanya ya saya bukan penyelam ya saya baca-baca buku soal selam dan lain-lain saya kira mata disini kan kayak mencoba mengingatkan gitu sebenarnya penerbitan Underwater itu Underwater fotografi ini mengingatkan sebenarnya kita bahwa selama kita hidup di negeri ini itu kan yang diperkenalkan kita negeri agraris padahal perairan itu kan lebih luas dari tanah kita hidup ini tapi ya mungkin karena penyelam kita banyak belum di-share sehingga kita lupa bahwa sebenarnya kita ini negeri maritim gitu kan mungkin diingatkan lebih keras sama Bu Suci saat itu dia menjabat saya kira itulah yang ini sebagai pengingat kita semua untuk Indonesia bahwa fotografer dan penyelam ini sangat berjasa bahwa kekayaan kita itu tidak cuma di atas laut di bawah laut juga luar biasa jadi ini mata mencoba mengingatkan pada semuanya selain juga mungkin bukan masalah teknis yang selama ini kita agak tapi kita diingatkan bahwa perairan kita lebih luas jadi dulu makanya kita sering menggambar cuman gunung dengan gembar gitu dengan jalan dengan kerebohnya dan macam-macam ya karena kita gak pernah dikenalkan dengan laut kita tapi dengan kita tahu semacam ini saya kira ya inilah upaya mata ketika mencoba memunculkan underwater fotografi ini sebenarnya gak sekadar mendokumentasikan bukan dokumentasinya tapi juga apa mengingatkan kembali bahwa negeri kita ini juga negeri maritim mungkin saya lebih setuju sebagai negeri maritim karena dari dulu kecil itu gak pernah gambar nelayan sering gambar ikan apalagi alam bawah laut jadi ya sekarang mungkin kalau kita menyodorkan ini dan banyak orang memberitahu laut kita itu semacam ini saya kira nanti akan lebih dikenal bahwa kita ini negeri maritim makanya dari semua yang sudah disampaikan pesan-pesan yang disampaikan disitu dari Mas Pineng sampai terakhir jadi Mas Cacat itu saya kira ya itu yang perlu kita ingat jadi di lewat fotografi ini kita gak cuman dokumentasi tapi sebenarnya kan ada satu promosi satu apalagi edukasi ya kan kemudian ya mengingatkan konservasi juga mengenai laut ini jadi saya kira banyaklah pelajaran dari apa ini tadi juga bincang malam juga soal penerbitan penerbitan fotografi saya kira itu saja saya kira semacam message yang disampaikan majalah mata ini itu saja terima kasih Pak Andi terima kasih Pak Redter Kak Sasa ada lagi oh ya ini tambahan yang apa ini tadi ini untuk senang-senang tapi paling tidak mendekatkan kita pada dunia air ini umbul ponggok ini laporan dari teman-teman magang dari Institut Sengi Indonesia dari Prodi Fotografi ini sebenarnya di Klaten tempatnya ini ya orang banyak mengenalkan di sini ini untuk senang-senang saja dibuat memang orang bisa nanti ikut foto-fotoan lucu-lucuan tapi paling tidak ini kan juga mendekatkan kita pada apa negeri yang perairan jadi negeri maritim bahwa kita punya laut yang begitu luas dan kaya jadi ini ini kalau ingin mengenalkan putra-putrinya ke dunia air saya kira bukan putra-putrinya mungkin orang dewasa juga saya kira umbul-ponggok ini bisa jadi pilihan pertama untuk mungkin menyukai selam saya kira itu saja oke terima kasih yang ditayangkan yang ditayangkan seperti itu tapi tidak ada kata harus ketika kita menikmati karena kalau buat aku pribadi karena aku sendiri juga tidak memotret karena aku belum apa ya belum belum yakin dengan kemampuanku apa buoyancy sambil memegang kamera seperti yang ada di gambar ini sebesar jadi aku rasanya aku menikmati dulu namun kalau melihat teman-teman yang memotret seperti tadi Mas Pur Kang Cecep Kapineng dari mereka sebenarnya kita jadi mengetahui sebenarnya dibalik ini semua sih adalah pendataan tentang kelautan kita juga karena sebenarnya fotografi kalau aku lihat sebenarnya salah satu pentingnya sebuah fotografi kenapa mata juga muncul itu adalah tentang bagaimana kita bisa mengumpulkan data atau gambaran mengenai apa namanya keindahan alam Indonesia juga budaya dan segala macam kalau dari aku sebenarnya itu tapi itu catatan yang aku ambil dari teman-teman dari percakapan dari Mas Pur dengan seascape-nya yang luar biasa karena aku paham juga ini bisa ditambahin lagi mungkin sebagai penutup bahwa data mengenai seascape ini juga penting untuk menjadikan perbandingan jika terjadi apa-apa di laut kita kita bisa bilang dulu begini kenapa sekarang begini jadi bisa salah satu sebagai alat edukasi juga kepada publik juga kemudian dari Kapineng juga tentang usahanya dalam membicarakan hal-hal yang sangat kritis gitu ya mengenai dunia penyelaman ada beberapa juga sebuah selentingan yang pernah aku dengar di senior-senior dunia penyelaman adalah jangan bicarakan menyelam jika kamu sendiri tidak punya kapasitas untuk itu gitu kan karena memang penyelaman itu menyangkut selain menyangkut nyawa juga ada beberapa edukasi penting di dalamnya mengenai kelautan sebenarnya dari Kak Jajet dengan eksperimennya tadi dengan Florescence mungkin bisa berlanjut lebih banyak lagi karena di Indonesia kan luas sekali tentunya juga dengan Pak Hengki yang memberi kita sebuah pandangan lain mendekatkan kita kepada dunia bawah laut melalui karya-karya fine artnya mungkin dari Mas Pur ada kata penutup kali untuk untuk obrolan malam ini iya Mbak Sasa jadi betul sekali seperti yang sudah Mbak Sasa paparkan ya saya mendapatkan menambahkan sedikit jadi setelah ulasan yang tadi itu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak hanya daratan saja yang kita bisa abadikan keindahannya bawah laut pun juga mampu dan bisa memberikan oportunitas yang sama tingginya sama menariknya untuk diabadikan melalui fotografi untuk berbagai setujuan terlepas yang ingin kita tangkap adalah keindahannya atau keresahan kita terhadap kondisi laut yang ada saat ini mungkin akibat pemanasan global akibat polusi akibat sampah itu bisa kita suarakan melalui fotografi underwater jadi fotografi underwater ini dapat kita gunakan untuk berbagai tujuan mulai dari ekodukasi konservasi kemudian jurnalistik bahkan hingga arkeologi itu dapat kita manfaatkan dan tekniknya pun tidak jauh berbeda dengan bagaimana kita memotret di atas air tentunya dengan beberapa penyusahaan karena kita melakukannya di lingkungan yang berbeda dalam hal ini air kembali lagi dalam fungsi kita sebagai yang memotret kita juga harus memahami batasan-batasan yang perlu kita perhatikan saat melakukan pemotretan tetap juga mengedepankan konservasi jangan asal motret tanpa tidak memperdulikan kondisi lingkungan kemudian terhadap objek yang kita potret pun juga kita harus memahami bahwa kita juga tetap harus menjaga jarak tidak berlaku atau bertindak intimidatif ataupun agresif karena memang impactnya itu bisa lebih banyak ke negatifnya jangan sekedar mengejar untuk mendapatkan foto yang bagus tapi justru malah merusak lingkungan itu yang perlu kita hindarkan dan terakhir kita jangan memaksakan diri sadari akan keterbatasan fisik dan jangan sampai lupa diri saking asiknya memotret tidak sadar sudah berapa lama di dalam air pada kedalaman berapa berapa sisa udara ini bisa membahayakan diri sendiri itu yang perlu kita sadari dan fahami sehingga kita tetap bisa melakukan kegiatan underwater photography ini dengan aman dan nyaman kira-kira seperti itu kalau dari saya Mbak Sasa terima kasih terima kasih Mas Pur kaos kita sama Mas Pur join kaos kita sama kebak cuman aku warna putih Kak Pineng mungkin bisa dibantu dengan kalimat penutupnya diving ini dikenal orang sebagai olahraga yang mahal sebenarnya sama saja dengan color sama juga dengan fotografi sendiri jadi menurut apa yang saya lihat banyak ego manusia terlibat di sana nah ini yang jadi ban buat kita semua terutama teman-teman yang mau serius di fotografi underwater untuk menekan ego itu dan mengutamakan keselamatan baik jiwa kita sendiri maupun jiwa binatang-binatang laut yang kita datangi rumahnya by the way buat teman-teman tentunya tahu ya bahwa koral yang kita lihat indah warna-warna itu mereka itu binatang bukan tumbuhan jadi itu saja mungkin teman-teman belajar betul-betul belajar dan berlatih kenali supaya kita masuk ke rumah orang kita tahu apa yang harus kita lakukan itu terima kasih kemudian Kang Cecep kalau dari saya sih saya setuju banget sama Om Bineng sama Om Pur Indonesia itu terlalu terlalu indah dunia bawah airnya dan fotografi cuma bonusnya aja menyelam di perairan Indonesia itu amat sangat luar biasa indahnya dan kalau buat teman-teman penyelam dan diver yang lain kalau kita menyelam kita berusaha untuk dengan kita berusaha untuk menjaganya supaya laut Indonesia tetap pindah itu aja terima kasih bapak-bapak sekalian buat malam ini dan bincang-bincangnya gue jadi kangen banget pengen menyelam segera paling dari malam ini kita bisa banyak mendapat poin-poin penting semoga itu bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman disini mungkin yang belum mulai menyelam mungkin bisa mulai membaca majalah ini mungkin ada beberapa poin yang bisa diperhatikan paling dari aku gitu dulu Kak Andi aku serahkan kepada Pak Pemret mungkin penutupnya Pak Pemret Pak Repel saya tidak nampaknya apa-apa cuma terima kasih atas kalian teman-teman kita bikin diskusi mungkin nggak terlalu baru nggak terlalu luar biasa tapi seperti misi masalah mata adalah bahwa kita merefresh 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 apapun tentang fotografi syukur-syukur ada yang baru kalau tidak ada yang baru yang lamapun kita ingatkan lagi intinya fotografi itu adalah suatu dunia yang tetap eksis dan sangat menarik terima kasih Pak Repel apa ya yaudahlah pokoknya saya tertarik dengan bawah laut makanya saya lebih tertarik ke konservasinya sebenarnya masalah itu makanya saya senang sekali dengan kata-kata take nothing but photograph leave nothing but bubbles itu saja kesan lingkungannya oke terima kasih untuk para narasumber dari Mas Purwanto Mas Peneng Mas Decap terima kasih sekali dan memberikan artikel dan kontribusinya untuk majalah mata karena majalah mata ini hidup juga dari kontribusi dan kiriman artikel dan foto-foto dari semua teman-teman fotografer dari seluruh Indonesia dan Alhamdulillah di bulan ini majalah mata akan berulang tahun yang kedua di bulan Januari ini dan kami berterima kasih sekali kepada semua teman-teman seluruh Indonesia fotografi seluruh Indonesia atas kontribusinya kepada kami atas sportingnya kepada kami dan semoga majalah ini masih bisa terus terbit dan mewartakan menceritakan keindahan Indonesia dengan fotografi oke akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk malam ini dan semoga kegiatan malam ini bermanfaat untuk kita semua dan salam sehat selalu untuk teman-teman semua dan keluarga di rumah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih